Menjadi sebuah desa dengan struktur pemerintahan yang lengkap sejak tahun 2004 silam, Lai Cikala, desa pemukiman transmigrasi ini belum memiliki status administratif. Lai Cikala masih didapuk sebagai desa persiapan, sehingga administrasi desa dan warga pun belum diakui secara resmi oleh pemerintahan. Status desa persiapan kini terus menjadi kendala bagi perkembangan pembangunan desa Lai Cikala. Meski sudah memiliki fasilitas umum yang lengkap termasuk kantor desa, tapi aparatur desa belum bisa melayani warga secara administratif karena belum memiliki status definitif. Berlokasi di kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, desa Lai Cikala mengurus segala sesuatunya secara mandiri dan swadaya. Kepala desa Lai Cikala, Muhammad Daud, mengaku sangat sulit menjalankan administrasi desa. Bahkan Lai Cikala pun tak pernah mendapatkan dana desa hingga kini. Padahal desa ini dibentuk oleh pemerintah daerah dan pusat sejak tahun 2004 lalu. Sebetulnya kendalanya banyak, tingkat kertas HPS saja yang kita enggak punya, karena saya ada kaitannya di dinas pendidikan, saya bawa di sekolah. Kertas HPS, printer, laptop, semua saya pinjam di sekolah. Supaya pelayanan masyarakat itu berjalan. Luas wilayah desa Lai Cikala mencapai 940 hektare, dengan jumlah kepala keluarga 108 kepala keluarga, dan 436 jiwa. Mayoritas penduduk desa Lai Cikala, petani sawit, dan pekebun tanaman muda. Penduduk desa Lai Cikala adalah peserta transmigrasi luar Aceh dan transmigrasi lokal. Sejak pemerintah menggulirkan dana desa pada tahun 2015 lalu, desa Lai Cikala tidak pernah tersentuh kucuran anggaran dana desa, dikarenakan status persiapan desa Lai Cikala. Kami sampai sekarang belum pernah mendapatkan anggaran dana desa. Mulai dari 2015, jangankan anggaran dana desa. Honor kami pun enggak pernah dapat. Jadi sistem pemerintahan, Pak, apa-apa bagaimana, surat menyurat, apa terhampat, apa bagaimana, Pak? Kami jalankan terus itu. Walaupun tanpa ada honor kami. Kami layani terus masyarakat. Aparatur desa Lai Cikala berharap status desa bisa segera definitif, sehingga masyarakat dapat terlayani sepenuhnya, seperti desa-desa lainnya, termasuk bisa mendapatkan anggaran dana desa, sehingga bisa membangun desa dan memberdayakan ekonomi rakyat. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil.